Pemirsa warga lereng Gunung Berapi di Gelagaharjo, Cangkiringan, Sleman, Yogyakarta dikejutkan dengan temuan tapak kaki diduga dari macan tutul. Menurut warga, hewan buas ini sempat terlihat di semak belukar. Tapak kaki terlihat jelas di jalur evakuasi Gunung Berapi yang tengah dalam proyek perbaikan di jalan Gelagaharjo, Kecamatan Cangkiringan, Sleman, Yogyakarta. Dari tapak kaki diduga adalah milik macan tutul yang melintas di jalur evakuasi. Banyaknya temuan tapak kaki diberkirakan macan tutul lebih dari satu ekor. Sementara tapak kaki macan tutul berkurang lebih kecil kemungkinan tapak kaki anak macan tutul. Keberadaan macan tutul sempat terlihat seorang pekerja proyek di semak belukar di sekitar lokasi. Karena ketakutan, pekerja lari dan sempat terjatuh hingga kakinya terkilir. Meski merasa khawatir, proyek perbaikan jalur evakuasi lebih dari dua kilometer tetap akan berjalan. Ada beberapa yang mengatakan kalau sekitar jam 3 pagi tadi ada suara auman mengeram. Itu terus mereka waspada sempat ketakutan. Terus begitu mereka agak menyingkir, salah satu dari pekerja melihat seekor anakan. Dan dikonfirmasi tadi sama saya katanya masih anakan. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta terus meningkat. Berdasarkan data BPPTKG Yogyakarta, hingga pukul 16 sore terjadi kuguran 16 kali. Pembusan awan panas 14 kali dan vulkanik dangkal sebanyak 3 kali. Gunung Merapi berstatus siaga level 3 dengan radius bahaya 5 kilometer dari puncak Merapi. Dari Sleman, Yogyakarta, Hedutri Joko, AI News, melaporkan.